Terdekat pernah ada yang ngalamin kaya gitu? Suami aku pernah sih, cuman dia lebih kayak ke positif tingginya aja gitu Ya tadi aku kejatuhan cucu, kejadian banget loh dari pintu Aduh, itu kan kalo kata orang sih maksudnya Positif tingginya aja, deman kaya gitu Dan ada gak yang terjadi? Sejauh ini bilang sih alhamdulillah jangan ya gak sampai Kadang-kadang apa yang kita pikirin itu bakal di kejadian kan Nah, kan kalo itu cicak, ada juga kalo katanya kalo di kupu-kupu datang nanti ada tamu dateng gitu Kalo kupu-kupu yang cantik nanti orang baik yang dateng Kalo hitam gitu orang burunya, atur neng, bener gak? Kalo ada sih ya maksudnya kupu-kupu masuk Tapi kan kalo aku mikirnya ya karena di tanah itu kan ada taman kan Jadi sebenernya mau kupu-kupu masuk, tiba-tiba ada buru masuk sih gak gila Juga mungkin karena kemarin kebetulan si pintunya lagi kebuka atau dibilangnya lagi kebuka gitu sih Tapi bener gak pas tuh ada kupu-kupu tuh ada tuh tamu dateng gitu? Tapi pernah sih ya, tapi pernah aku maksudnya ya ada kupu-kupu masuk Banyak ya tamunya yang dateng gitu Banyak banget Soalnya rumah dia tuh kadang-kadang suka di markas gitu Gaskin gitu ya Gaskin Rumah lu tuh kayak selfie Gata gue Gata gue Gata gue Tapi bener, pas ada kupu-kupu tuh ada tamu Eh, itu jangan ditanya Kupu-kupunya apa gak bentuknya? Maksudnya cantik atau kupu-kupunya hitam gitu? Biasanya yang coklat ya Kupu-kupu yang coklat gitu Soalnya yang bagus pasti kita paham Tapi bener ya pernah ngasih sendiri ya? Pernah sih, pernah Karena mungkin memang kebetulan aja kali Dan bener ada tamu tuh dateng Tapi tamu dia itu apa? Jahat gitu ya? Tamu dia yang baca Ya bawa rezeki atau sebagainya Ameen Ya berkunjung aja karena kan sebenernya kalo di ishab itu katanya Kita harus memuliakan tamu kan katanya Jadi biasanya kalo tamu dateng itu tuh Itu kayak ngusir alur-alur ada jati Alur buruk, bawa rezeki juga Makanya kita mesti memuliakan tamu Oke, terakhir Ada juga mitos, pernah denger gak? Mitos pohon deringin kembar di Jogja Yang mana kalo bisa mata ditutup terus kerjaannya lurus Oh pernah, pernah Make ways kita semuanya bisa terwujud gitu Pernah denger gak? Atau pernah nyoba mungkin? Dulu pernah nyoba Pernah gak? Ya pernah nyoba Cuma tetep ya Kan kalo kita tuh indera tubuh kan ada lima itu semua penyeimbang Jadi kayak kehilangan satu tuh kayak kehilangan untuk keseimbangannya gitu ya Jadi buat aku sih kalau mata ditutup Masih kita gak akan bisa kebedain mana lurus, mana belok, segala macem sih Itu menurut aku ya Karena aku nyobain dirumah pun Mataku ditupes segala macem ya Metok-metok juga jalannya Tapi pernah nyoba yang bisa? Pernah Pernah Berhasil? Ya maksudnya aku gak sih Ngelewatin gak lurus atau? Ya udah deh Ya udah Tapi ya maksudnya gak yang Terus make a wish terus bener-bener langsung terabung Gak ngerti sih Tapi berhasil atau gagal waktu itu? Gak tau Gak tau Minta kadaku Minta kadaku Minta kadaku Kan pada berini Tapi gimana sih menurut kakak? Kalo dulu dibilangnya gimana? Dulu dibilangnya kayak Coba deh Coba deh disini Terus kita ditutup matanya gitu kan Terus kita harus ngelewatin Jadi kan dia kayak ada dua gitu Kita ditengah-tengahnya gitu Nanti kalo bisa Udah bisa lewat ditengahnya Kita make a wish Biasanya permintaannya ditemukan Dan berhasil gak kalian bergubung? Kalo aku udah menceng-menceng Iya Lupa Udah lama gak? Kapan waktu itu? Oh udah lama banget Waktu jamannya itu? Iya Sebelum Itu penasaran berarti nyobain? Iya pengen nyobain aja Atau pengen coba siapa tau berhasil nih Itu yang siapa tau berhasil Tidak-tidak ada yang beruntung Tapi Oh udah an Mau coba-coba juga Mahal lah Sekarang mahal Ya bayar bisa Mahal-mahal Oh udah kalo dulu Bebas kan Kalo dulu bebas Bebasan ya Oke Nah Kak Kaka sendiri ngerasanya gimana? Emang susah jalan luluskan kan Katanya itu tergantung hatinya tuh Tergantung ke beruntungannya Tapi mungkin yang tadi saya bilang Kalo dicutupkan Kita juga kadang-kadang Ya Melencong-lencong aja kan Kita gak tau Pokoknya Kita ngerasanya udah dari sini Wah ini lulusin dari sini Perenang aja Kan perenang ya Perenang aja kan suka Lencong ya Karena kayaknya jalan lulus aja gitu Iya Jadi mitos sih kayak gini Kenapa mitos-mitos yang ada di Indonesia Gimana sih Kak Sdi? Kalo Aku berusaha menghormatin aja gitu Karena kan kadang-kadang ada adat Sunda mitosnya kayak gini Adat Jawa Jadi kita kadang-kadang Kata orang tua Nah ini gak boleh di gini Kita ikutin aja Yang masih masuk akal Tapi kalo misalnya harus Sampai kita ngikutin Upacara-upacaranya gitu Enggak